Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Di tubuh sang ratu, akhirnya ia pun harus tewas di tangan pangeran Dimana kejadian itu pula sempat membuat Oswald terkejut dengan keberanian pangeran Yang nyatanya benar-benar menghunuskan pedang kepada ibunya sendiri Bukan hanya Oswald saja, para wanita dari tim Yew juga menangisi kejadian yang terjadi di antara ibu dan anak tersebut Itu sangat mengsedihkan Mereka tidak tahu saja bahwa nyatanya itu semua cuma acting saja Begitu pula dengan si botak tanker yang mengamit tabakan jasad dari sang ratu Agar semua perbuatan baiknya selama di dunia diterima Tapi disini pangeran masih punya hal yang lebih penting yang harus ia lakukan Yakni mencari tahu tubuh Oswald yang masih belum bisa ditemukan Dengan kematian sang ratu yang tepat di depan matanya Ia pun sadar bahwa artefak yang selama ini ia cari-cari sudah tidak bisa ia dapatkan kembali Dan yang bisa Oswald lakukan untuk bisa menembus penghalang hanyalah menyempurnakan portal Tapi fakta yang sebenarnya terjadi, semuanya ini cuma acting saja Yah, itu settingan dari sang MC Dan gak ada yang tahu rencana ini selain orang-orang yang bersangkutan Jadi, sebelum pangeran melakukan serangan eksekusinya Yew terlebih dahulu secara diam-diam memberikan potion mati suri untuk si pangeran Dan potion tersebut dilumuri ke pedang pangeran Pada saat ia melakukan serangan kepada ratu Cairan dari potion tersebut ikut terserap ke tubuhnya Sambil si ratu juga membuang zerk essence miliknya Alhasil, tubuh ratu yang menyerap potion langsung terkena efek dari potion mati suri tersebut Yang membuat dirinya meninggoy dalam waktu 24 jam Dan setelah itu, ia akan dibangkitkan dengan 1% darah yang tersisa Acting jiabau dan ratu juga sangat natural Sehingga tidak ada satu orang pun yang menyadarinya Gitu Dilanjutkan dengan jiwangcuan yang tengah mendesak sang raja Yang kini sudah kehilangan seluruh bodyguard serta pasukannya Dimana dirinya berpikir bahwasannya musuhnya saat ini tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi Bila mengingat Oswald sendiri bukanlah seorang petarung yang kuat Ataupun membuat portal karena itu akan memakan waktu dan kekuatan Jangan khawatir dengan hal itu Karena aku adalah zerk Ucap Oswald sembari tubuh proyeksinya mulai menghilang Dan di saat itu pula terjadi gempa yang hebat Dan itu diperkirakan akan meruntuhkan seluruh ruangan kuil yang para pejuang masuki Karena semua jalan juga sudah terblokir Sekarang yang harus mereka fikirkan bagaimanakah cara untuk keluar dari tempat tersebut Sementara mereka-mereka orang terus berpikir disini Shulu nona terkuat Huang Zheng Mengaktifkan pedang esnya dan menggunakan pedang tersebut untuk menembus dinding langit-langit Demi menciptakan celah untuk keluar dengan cara yang simple dan juga barbar Celah yang tercipta juga tidak disiasiakan oleh tim Mogong Disini mereka menurunkan Danlu yang kemudian mengaktifkan sihir angin miliknya untuk membawa semua orang terbang Dan keluar dari dalam kuil yang mengalami keruntuhan Sedangkan untuk bos terakhirnya biarkan saja dulu Sebab yang paling penting saat ini adalah keluar dari tempat tersebut terlebih dahulu Apalagi Oswald sendiri sangat picik Tubuh aslinya pun masih belum bisa juga mereka temui Ye Wu yang sebelumnya terseret ke ruang bawah sadar sang ratu pun belum sempat menemukan tubuh asli dari sang raja Dan entah mengapa di dalam situasi ini Ye Wu juga merasakan firasat yang kurang mengenakan Sementara itu di sekitar luar area kuil nampak terlihat rombongan patenisi Yang sedang bersanding dengan rombongan orang-orang dari Huang Zheng yang dipimpin oleh Direktur Ling Yuan Namun mereka hanya bercakap-cakap ria saja dan tidak bertarung satu sama lain Karena itu tidak ada manfaatnya Dimana kedua rombongan ini juga sama-sama menunggu keluarnya para pejuang yang melakukan penyerangan di dalam kuil Ye Wu dan tim Mogong juga belum menghubungi Pak Tua sejak terakhir kali Begitu pula Shulu yang memberikan alasan untuk menghabisi Ye Wu dan mendapatkan bos terakhir pun Masih belum keluar dari kuil tersebut Walaupun si Direktur sendiri nyatanya sangat berharap agar Shulu tewas di sana agar tidak mengganggu kehidupannya kelak Namun secara tiba-tiba terjadilah getaran hebat Tanah-tanah yang mereka pijaki di area kuil mulai mengalami kertakan Dan menciptakan jurang-jurang yang dalam serta kuil yang mulai mengalami keruntuhan Dalam situasi ini semua orang pun melakukan segala hal yang mereka bisa Untuk dapat menyelamatkan diri dalam momen-momen tersebut Tak lama setelahnya juga terdengar suara serangan yang keras dari arah dalam kuil Dan itu adalah serangan Shulu yang berhasil keluar bersama dengan tim Mogong dan tim Ye Wu yang mengikuti wanita tersebut di belakangnya Sesaat setelah melakukan pendaratannya Shulu lantas terkena omelan dari si Direktur Ling Yuan Mengapa bocah bernama Ye Wu itu masih hidup dan dia tidak membunuhnya Namun dengan acu tak acu Shulu mengabaikan sang Direktur tanpa memberikan alasan yang jelas Di sisi lain di tengah pelariannya dengan roket ala-ala Paktualize dan para bawahannya mengalami kendala Karena rute pelarian yang mereka lalui terbrokir oleh reruntuhan kuil Namun itu langsung disingkirkan dengan bantuan ketua Ji Ye Wu Beserta seekor Zerg hijau yang belum mereka kenal Dan kemudian mereka pun melanjutkan pelarian menuju ke tempat yang lebih aman Namun di pertengahan jalan alat pendeteksi yang masih Ye Wu aktifkan mendapatkan peringatan Jika terdapat reaksi yang cepat dari sebuah entitas yang muncul 500 meter di bawah tanah Dan mulai mendekat secara cepat Dan tak lama setelah peringatan itu muncul Munculah sebuah entitas yang baru saja diperingatkan Itu adalah sosok makhluk dengan ukurannya yang di luar nalar Dan sontak membuat bulu-bulu roma setiap manusia merinding setelah melihatnya Makhluk dengan level tanda tanya ini juga telah lama bersemayam tepat di bawah kuil para Zerg Dan ia sering disebut-sebut sebagai dewa kuno dari para Zerg Tapi bukan hanya itu saja Terdapat hal lain juga yang amat sangat mencengangkan Di saat orang-orang menyadari bahwa sang dewa Zerg ini memiliki wajah yang sama persis dengan Oswald Tentu itu bukanlah sebuah kebetulan saja Firasat yang Ye Wu rasakan kini benar-benar menjadi kenyataan Dan bisa ia pastikan makhluk yang kini muncul tepat di hadapannya Merupakan Oswald yang sudah menggabungkan diri dengan sosok dari si dewa Zerg kuno Patua teknisi yang juga mengatakan apabila pembangunan portal untuk bisa keluar dari dungeon ini baru saja selesai sekitar 60% dari proses pengerjaannya Sehingga semua orang masih belum bisa kabur dari dalam dungeon ini Padahal Ye Wu sendiri tidak ingin mengambil resiko melawan dewa Zerg dan berniat untuk keluar terlebih dahulu Sebab di dalam tubuh gerombolan Ye Wu beserta orang-orang yang melakukan penyerangan ke dalam kuil Sebelumnya masih tertanam debaf dari kabut beracun dengan durasi hitung mundur yang terus berjalan sebelum tubuh mereka membusuk Apalagi musuh yang muncul saat ini berada di tingkatan yang berbeda Dan diperkirakan pertarungan kali ini takkan memakan waktu yang singkat Pada momen-momen yang membuat Ye Wu semakin pusing untuk memikirkannya dari arah lain terdengar suara Aku akan maju duluan Dan itu adalah pangeran yang lantas mulai bergerak maju sendirian ke arah dimana sang dewa Zerg kuno berada Ia bermaksud untuk menahan bos sendirian agar memberikan waktu untuk Ye Wu dan yang lainnya melarikan diri Pangeran juga menitipkan artefak dari ibunya kepada Ye Wu Sebab apabila dirinya tewas Pangeran menginginkan Ye Wu untuk menggantikannya menjadi seorang raja di masa depan Dengan artefak yang kini berada di tangan Ye Wu Tiba-tiba saja ia pun terlempar ke dalam ruang blood secret realm Dasar sialan Aku tidak ingin tinggal di tempat ini sendirian Jika kau seorang laki-laki bertanggung jawab lah Masih ada ibu yang masih menunggumu Dan jangan mati dengan mudah Ucap Ye Wu sambil melayangkan sebuah jitakan di ubun-ubun pangeran Selain itu bila mengingat tempat ini mempunyai nilai bintang 5 untuk membangun kastil impiannya Tentunya Ye Wu tak akan sudi membiarkan Dewa Zerg memporak-porandakan tempat yang akan menjadi kehidupan damai yang menantinya di masa depan Sedangkan Jabau tidak mengerti dengan apa yang baru saja Ye Wu katakan Tapi nampaknya ia terlihat sangat bersemangat Sementara itu ketua Jim menginstruksikan kepada Wanhou agar ia segera mundur bersama dengan yang lainnya untuk berevakuasi Sedangkan dia sendiri akan mengalihkan perhatian dari Dewa Zerg supaya makhluk tersebut tidak datang ke titik pembangunan portal Dengan tujuan agar si bos Zerg tidak merusak portal untuk menjadi jalan keluar satu-satunya bagi para manusia Meskipun Wanhou sendiri menginginkan untuk tetap tinggal dan bertarung dengannya Namun si ketua berkata bahwa makhluk tersebut berada di tingkatan yang jauh berbeda Dan takkan mungkin bisa dihadapi dengan kemampuan orang-orang dari tim Mogong saat ini Jadi Wanhou beserta yang lainnya harus cepat-cepat mundur ke arah dimana portal tersebut dibangun Ketua Ji juga akan sebisa mungkin mengulur waktu demi menahan laju dari makhluk tersebut untuk memberikan waktu untuk pembangunan portal Dan di saat portalnya sudah rampung mereka diharapkan untuk langsung keluar tanpa menunggu sang ketua datang terlebih dahulu Begitu pula dengan Ye Wu yang akan tetap tinggal Ia juga berharap supaya Wanhou membawa anggota tim Ye Wu ke tempat yang aman Karena tidak ada alasan lain lagi untuk tetap berada di sana akhirnya ia pun menuruti instruksi yang diberikan oleh si ketua Dan kemudian ia pun pergi dengan mempercayakan bos terakhir di tangan Ye Wu, ketua Ji dan juga Jiabau yang akan menahan makhluk mengerikan tersebut Jadi, siapa di antara kalian yang akan maju duluan? Ataukah kita harus maju bersama-sama? Ucap Ye Wu sambil mengaktifkan atribut api hitamnya Dan semuanya pun memilih untuk menyerangnya secara bergiliran Dan supaya mempersingkat waktu dalam situasi kali ini, ketiganya pun akan langsung mengeluarkan jurus pamungkas terkuat yang mereka miliki Serangan pembuka akan dilakukan oleh pangeran Di sini ia menggunakan Eternal Annihilation Lika-liku dari tebasan yang mampu meretakan ruang tersebut nyatanya hanya mampu mengurangi 10% saja dari darah yang dimiliki oleh sang dewa Zerg Serangan yang terlalu banyak menguras energi pangeran ini masih belum mampu membuat damage yang fatal bagi makhluk tersebut Itu juga menjadi bukti bahwa darah dari sang dewa Zerg itu sangatlah tebal Serangan selanjutnya pun akan dilakukan oleh ketua Ji dan ini akan menjadi serangan terkuat yang selama ini ia rahasiakan Tapi tanpa diduga-duga, si ketua malah menusukan pedang ketubuhnya sendiri Sebenarnya apa yang dilakukan orang ini? Dan dijelaskanlah olehnya bahwa skill yang dimilikinya ini hanya bisa diaktifkan jika darah serta energi yang dimilikinya berada dalam titik kritis Ini adalah skill kematian, yaitu Full of Blood Sebuah skill berpedang yang bisa menciptakan badai tornado darah dengan daya hancur yang tinggi Namun faktanya amukan dari badai tersebut hanya mampu mengurangi 20% darah dari sang dewa Zerg Padahal ini teknik terkuatku Tapi mengapa? Selesai menggunakan skillnya, ia pun terkena efek debuff dengan menurunkan semua atributnya selama 2 jam sebanyak 90% Dari arah badai darah yang tercipta secara mendadak muncul serangan laser yang dilepaskan oleh sang boss monster Untuk bisa menahan laser ini, Ye Wu pun menggunakan 3 lapis perisai dari talentnya Tapi ada juga dinding es yang muncul sehingga Ye Wu dapat membelokkan serangan tersebut Dan hanya satu orang saja yang mempunyai kemampuan es semacam ini Dan itu adalah Nona Huang Zheng, Xiu Lu Yang berniat untuk mendapatkan sang kepala boss monster Hal-hal semacam inilah yang paling ia minati dan membuatnya sangat bersemangat Melihat betapa arogannya kemunculan Xiu Lu, Ji Wang Chuan yang baru saja meladeni musuhnya pun menyarankan kepadanya Agar Xiu Lu tidak meremehkan boss kali ini Karena makhluk itu jauh di luar akal sehat Tapi wanita ini pun tahu betul jika monster ini kuat Makanya ia akan mencoba serangan terkuat tanpa basa-basi sedikitpun Pedang es bermata dua yang saling terikat dengan rantai es mulai mengelilingi tubuh sang dewa Zerg Jane Permafrost Di saat itu pula tubuh dari sang dewa Zerg Kuno membeku Yang diikuti dengan tusukan-tusukan dari pedang yang mengelilinginya Skill ini sungguh sangat kuat Wanita itu pun langsung kehilangan semua energinya berikut dengan efek yang ia dapatkan Yakni tidak bisa menggunakan skill apapun selama 30 menit Tapi meskipun serangan itu sangatlah kuat Tak lama setelahnya dewa Zerg Kuno bisa dengan cepat menghancurkan SS yang menyelimuti tubuhnya Dan makhluk tersebut pun hanya kehilangan sebanyak 30% dari darahnya yang kini hanya tersisa 40% saja Gila, makhluk ini sangat kuat Dari hal itu pula Shulu berasumsi jika si dewa Zerg berada di level 220 atau bahkan lebih Dari keempat orang petarung disana Kini hanya tinggal Yewu yang masih memiliki kekuatan untuk bisa bertarung Ketua Ji juga berharap agar sang MC bisa mengerahkan seluruh kemampuannya kali ini Iya, iya, aku tahu Tapi sebelum itu Eh, berapa uang yang kalian miliki? Bisakah kalian meminjamkanku beberapa? Hehehe Ucap Yewu sambil sedikit mengemis Dan tentu saja itu membuat mereka Yaitu Ketua Ji dan Shulu dibuat bingung dengan kelakuan MC kita Di situasi yang genting kayak gini Ngapain dia malah minjem uang gitu? Apalagi dia minta dipinjemin ya Cuma beberapa ratus juta doang Dan itu semakin membuat Ketua Ji dan Shulu geleng-geleng kepala Sedangkan Jiabao sih Kalau punya uang seperti manusia Bakalan dia kasih semuanya buat Yewu Yewu juga mengapresiasi sikap Jiabao yang begitu royal kepadanya Dan karena masih bingung dengan niat Yewu Ketua Ji pun bertanya Memang apa gunanya uang dalam situasi seperti ini? Yewu pun membalas Cukup percaya dan yakin saja dengannya Dia juga belum pernah telat bayar hutang kok Dan jika mereka mau melihat kekuatan asli yang dimilikinya Meminjamkan lebih banyak uang Maka akan semakin kuat pula dirinya Apalagi Yewu juga sangat jarang mengeluarkan kekuatan aslinya Jadi ini bisa menjadi pengalaman bagi Shulu dan juga Ketua Ji yang belum pernah melihatnya Meskipun Shulu sendiri belum mengetahui hubungan antara meminjam uang dengan kekuatan sang MC Tapi karena dia mau melihat seberapakah strong dari apa yang Yewu sebut dengan teknik rahasia ini Ia pun meminjamkan kepada Yewu uang senilai 200 juta yuan Di saat yang bersamaan Ketua Ji juga mentransfer sebanyak 300 juta Wow seperti yang diharapkan dari Ketua Kamu sangat dermawan Ucap Yewu Namun pada dasarnya si Ketua sendiri tidak mempunyai uang sebanyak itu Dan yang ia transfer ini adalah uang operasional yang dimiliki oleh tim Mogong Dan itu lantas membuat Yewu merasa enggak enakan Tapi itu tidak mengapa Karena saat ini yang paling penting adalah nyawa fikirnya Uang tersebut memang ia pinjamkan Tapi ada satu hal yang perlu diingat Yewu Yakni jangan sampai mengecewakannya Tenang saja Ketua Aku tak akan membuatmu kecewa Ungkapnya Walaupun Yewu sendiri sudah punya tabungan yang cukup Tapi uang yang ia miliki buat jaga-jaga Jika akun Shadow Kingnya masih belum cukup untuk menghabisi Dewa Zerkuno Barulah ia akan menggunakannya sampai habis Dari arah lain Boss Monster pun tiba-tiba tertawa keras Itu adalah Oswald yang baru saja bisa mengendalikan tubuh Dewa Zerkuno secara bebas Dan dia sudah bergabung sepenuhnya dengan sosok tersebut Jadi sebelumnya Oswald sendiri masih belum sepenuhnya sadar Dan belum bisa mengendalikan tubuh dari Dewa Zerkuno Tapi sekarang dengan mode penggabungan penuh darah dari sang monster tersebut Ikut kembali terisi separuhnya Dan di saat itu pula Yewu juga lantas mengaktifkan Shadow King Dimana Yewu juga sekaligus mengaktifkan bentuk khusus dari akun Shadow King tersebut Ia pun tidak ragu-ragu mengaktifkannya Walaupun bentuk spesial ini akan menghabiskan dua kali lipat biaya dari biasanya Pertarungan tersebut diawali dengan beberapa rentetan tembakan Luster dari Dewa Zerkuno Tapi ia tidak mengetahui jika Shadow King mampu menyerap semua serangan non-fisik Dan mengubah serangan itu menjadi kekuatannya Darah-darah yang membanjiri sekeliling Yewu mulai menyelimuti tubuh dari bentuk transformasi spesial dari Shadow King Proses perubahan ini juga tidak terlalu banyak memakan waktu Hingga akhirnya terciptalah Bloody-Eyed Soldier Sosok dari entitas yang misterius ini mempunyai beberapa pasang sayap kelelawar Serta tubuh dengan lubang besar dan terdapat inti berbentuk bola di pusatnya Sosok transformasi Yewu ini juga sangat mengejutkan setiap mereka yang melihatnya Dan itu diperkirakan tidak kalah kuat dengan Dewa Zerkuno atau bahkan bisa saja lebih kuat Meskipun Yin Huan pernah melaporkan kepada Ketua Ji apabila Yewu pernah berubah menjadi sosok naga berwarna darah Ia tidak percaya sama sekali Tapi setelah melihat dengan mata dan kepalanya sendiri Kekuatan yang Yewu tampilkan saat ini bahkan sudah melampaui orang-orang yang pernah Ketua Ji temui sebelumnya Yewu, apakah dia benar-benar seorang manusia? Fikir Ketua Ji yang masih tidak percaya Dari arah kejauhan, Wan Hao beserta yang lainnya juga bergidik melihat kemunculan dari sosok raksasa lainnya Dan bisa dipastikan jikalau pertarungan di antara kedua sosok besar itu akan menjadi pertarungan dengan segala kehancuran yang mengerikan Di antara mereka hanya Yunfei saja yang menyadari jikalau itu adalah Yewu, kakaknya sendiri Sedangkan di dalam pertarungannya Oswald atau Dewa Zerk sepertinya masih belum belajar dari kesalahan sebelumnya Dia kembali menembakkan laser beam dengan intensitas yang jauh lebih kuat Dan lagi-lagi serangan tersebut langsung diserap ke dalam bola inti energi yang terdapat di tubuh Shadow King Kekuatannya pun semakin bertambah Dimana energi-energi yang diserap kemudian diubah menjadi dua tombak sebagai persenjataan Karena serangan barusan tidak bekerja, sang Dewa Zerk pun kembali menyerang Tapi kali ini ia menggunakan serangan racun Dimana racun tersebut dapat mengabaikan pertahanan dan mampu melelehkan siapapun itu Itu juga berlaku bagi sosok yang levelnya lebih tinggi darinya Tubuh Shadow King kali ini benar-benar mulai meleleh Tapi tak lama setelahnya, luka-luka tersebut langsung tertutup dan bergenerasi Oswald benar-benar dibuat terkejut Aku tidak percaya jika kau tidak punya kelemahan Teriak sang Dewa Zerk yang kali ini menyerang secara fisik Karena serangan-serangan sebelumnya sama sekali tidak berguna di hadapan Shadow King Kaki-kaki dari sang Dewa Zerk yang runcing Oswald gunakan untuk menyerang Shadow King Serangan yang ia lakukan kali ini terbilang cukup barbar Namun setelah bersentuhan dengan tombak Shadow King yang tertancap di tubuhnya Darah-darah yang menggenangi area pertempuran mulai bergerak ke tubuh Dewa Zerk Dan darah-darah yang seakan-akan hidup ini mulai menyerap energi kehidupan lawan Sedangkan Dewa Zerk sendiri tidak bisa kabur karena ia ditahan oleh Shadow King Darahnya pun terus turun dan terus berkurang dan kini sampai di angka 10% Tapi di saat itu pula tubuh Shadow King berhenti bereaksi Yang diikuti dengan munculnya peringatan Yang mengatakan apabila Yewu harus segera melepaskan bentuk spesial dari Shadow Kingnya Dan jika keadaan ini ia lanjutkan secara paksa Maka tubuh Yewu akan mengalami kelebihan beban Dan juga kesadarannya akan ditelan oleh akun yang saat ini ia gunakan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!